Pemirsa, penemu metode cuci otak Dr. Terawan sudah menangani sekitar 40 ribu pasien. Banyak pasien yang mengungkapkan kepuasannya setelah berobat dengan Dr. Terawan. Penemuan metode cuci otak atau Digital Substraction Angiography oleh Dr. Terawan Agus Putranto menjadikan banyak kasus strok bisa disembuhkan sejak dini. Metode mengatasi masalah strok ini sejak tahun 2005. Sudah sekitar 40 ribu pasien yang ditangani hingga saat ini. Para pasien datang dari berbagai latar belakang dan mengatakan sembuh di tangan Terawan. Salah satu yang pernah menjadi pasien Dr. Terawan dengan terapi itu salah satunya Brigjen Paul Krishnamurti. Melalui akun Instagramnya, Krishnamurti memposting foto saat dirinya menjalani pengobatan Dr. Terawan. Ada juga Jaya Suprana dan sang istri Ailawati Sarwono yang pernah menjadi pasien Terawan. Ailawati mengungkapkan dirinya dan suami merasakan manfaat dari metode pengobatan Terawan. Terima kasih telah menonton!